Intro Halo Youtube, selamat datang kembali di konten Rakit PC FD Channel Bersama gue Farhan disini Dan seperti biasa, di sebelah gue udah ada PC yang baru aja kelar di Rakit Nah, PC di sebelah gue ini spesial nih buat kalian yang ngoceh mulu di kolom komentar Bilang, bang kalo Rakit PC jaman sekarang tuh minimal maksimal pake RAM DDR5 lah Rame banget tuh cuy yang ngomong kayak begitu Walaupun sebenernya beberapa orang juga masih banyak juga yang bilang RAM DDR4 itu udah lebih dari cukup ya Ya termasuk gue juga masih pake RAM DDR4 dan fine-fine aja sih Belum ada urgensi buat upgrade ke RAM DDR5 Tapi itu sih terserah aja ya Ya kalo kalian merasa speed yang kenceng dari sebuah RAM itu sangat membantu kegiatan kalian menggunakan PC tersebut Kalian bisa aja pake RAM DDR5 Dan tentunya pastikan sesuaikan juga dengan budgetnya Karena ya gak bisa dipungkiri RAM DDR5 masih lebih mahal daripada RAM DDR4 Terlebih lagi harga motherboardnya juga berbeda tentunya Nah jadi seperti apa ya spesifikasi lengkap dari PC-nya dan berapa budget yang diperlukan untuk merakit PC seperti ini Pastiin aja kalian nonton videonya sampe abis dan jangan di skip-skip cuy supaya kalian dapet semua informasinya Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya biar gue makin semangat buat bikin konten seperti ini Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya kalo kalian gak mau ketinggalan video terbaru dari FD Channel Oke jadi ceritanya Bro Hendrik selaku owner di rakitan PC kali ini yang berdomisili di daerah Sulawesi Meminta FD Channel untuk merakitkan PC dengan budget 10-11 jutaan awalnya cuy Tapi ternyata spesifikasi yang diinginkan membuat DOI harus mengeluarkan kocek lebih dalam di angka 14 jutaan Jadi kayaknya langsung aja tanpa basa-basi gue jabarkan list komponen-komponennya satu per satu Yang pertama untuk prosesor disini kita menggunakan prosesor dari kubu Intel yaitu Intel i5-12400F CPU ini kita pilih selain karena memiliki performans yang cukup baik harganya juga tergolong murah Cocok banget lah dengan budget rakitan PC kita kali ini Lalu untuk coolernya disini kita memilih untuk menggunakan cooler berjenis tower dari brand Deepcool Dan ini adalah Deepcool AG400 ARGB Berikutnya untuk motherboard disini kita pilih untuk menggunakan motherboard dari brand ASUS Yaitu ASUS Prime B760ME Wi-Fi D5 MOBO ini dari segi penampilan memang identik dengan versi DDR4-nya Hanya saja disini harganya lebih mahal karena mendukung RAM DDR5 Dan RAM-nya sendiri kita pakai RAM dari brand Apacer Yaitu Apacer NOX 32GB berkecepatan 5200MHz RAM dan motherboard inilah yang membuat budget rakitan PC kita kali ini lumayan membengkak Walaupun sebenarnya disini kita udah pilihkan komponen-komponen yang lumayan murah untuk spesifikasinya Oke untuk storage-nya disini kita pilihkan SSD NVMe Gen4 dari brand Adata Dan ini adalah Adata XPG Gmix S70 Blade berkapasitas 1TB Lanjut untuk rumah dari PC-nya disini kita pakai casing dari brand Montek Yaitu Montek R100 ARGB Montek lagi, Montek lagi mungkin kalian udah bosen ya dengan casingnya satu ini karena udah sering banget dirakit di FD Channel Ya abis mau gimana lagi cuy, kebanyakan orang kan ngambil referensi dari video Youtube sebelumnya ya Jadi dia udah tau nih dia mau PC yang bentuknya seperti apa, mau casing yang seperti apa Jadi ya gue mau gak mau mengikuti keinginan owner yang mau rakit PC ini Oh iya karena disini kita gak pakai watercooling Jadi gue menambahkan 2 buah fan lagi dari brand Cube Gaming sebagai exhaust dari casing ini Berikutnya untuk VGA Card Nah disini kita pakai GPU yang dulu itu sempet menyentuh harga 10 juta Tapi sekarang harganya udah sangat amat murah cuy Nah ini adalah GPU kubu hijau dari brand Colorful Yaitu Colorful GeForce RTX 3060 NB Duo 12GB Berikutnya untuk mendukung kelistrikan dari PC ini kita pilih menggunakan power supply dari brand FSP Dan ini adalah FSP HV Pro 650W yang sudah bersertifikasi 80 Plus Bronze Oke itu aja sih komponen yang gue gunakan di rakitan PC kali ini Dan kira-kira total biayanya adalah segini cuy Memang sedikit agak mahal ya cuy Karena disini kita pakai ekosistem RAM DDR5 Motherboardnya harus support RAM DDR5 Dan RAMnya tentu harus RAM DDR5 Kayaknya kalian udah penasaran ya dengan performance dari PC ini Tapi sebelumnya sabar dulu cuy Kita intip dulu proses perakitannya Let's go! Let's go! Let's go! Nah itu dia tadi proses perakitannya Dan sekarang kita langsung aja tes performance dari PC ini Seperti biasa pengujian ini dilakukan di ruangan ber-AC dengan suhu 25 derajat Celcius Dan tempered glass terbuka cuy Pertama-tama kita mulai pengujiannya menggunakan 3D Mark Time Spy Hasilnya PC ini mendapatkan skor di angka 8.705 poin untuk GPU-nya Dan 9.735 poin untuk CPU-nya Lalu pada pengujian 3D Mark Fire Strike Mendapatkan grafik skor di angka 22.670 poin Dan fisik skor di angka 23.253 poin Untuk suhu tertinggi saat pengujian ini berada di angka 73 derajat Celcius Untuk GPU RTX 3060 dan 56 derajat Celcius untuk CPU i5-12400F Berikutnya untuk pengujian Cinebench R20 Di sini tercatat i5-12400F mendapatkan multi-core skor di angka 4.529 poin Dengan single-core di angka 643 poin Dan suhu tertinggi saat pengujian ini tercatat berada di angka 61 derajat Celcius Berikutnya untuk Cinebench R15 Mendapatkan multi-core skor di angka 1.690CB Dengan single-core di angka 240CB Nah sekarang beralih ke pengujian gaming Kita mulai dengan game Valorant menggunakan preset tertinggi Yang dapat diberikan di resolusi 1080p Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 270-330FPS Lalu berikutnya ada game GTA V Yang kita jalankan pada resolusi 1080p Dengan preset Ultra dan MSAA x8 Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 90FPS Lanjut sekarang kita ganti Menggunakan game Far Cry 6 Disini kita jalankan benchmarknya dengan preset Ultra Dengan direct shadow dan direct reflection menyala pada resolusi 1080p Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 79FPS Next untuk game Horizon Zero Dawn Kita jalankan juga benchmarknya pada resolusi 1080p Menggunakan preset Ultimate Quality Hasilnya average FPS yang dihasilkan berada di 102FPS Dengan skor benchmark di angka 18249 point Berikutnya untuk game Forza Horizon 5 Kita jalankan benchmarknya menggunakan preset Extreme di resolusi 1080p Hasilnya kita mendapatkan rata-rata FPS di angka 79FPS Lalu untuk game Red Dead Redemption 2 Kita tes pada resolusi 1080p Dengan preset Fever Quality rata kanan Hasilnya PC ini menyelesaikan benchmark dengan average FPS di angka 72FPS Lanjut ke game terakhir yang gue coba pada PC ini Ada Cyberpunk 2077 Pertama gue coba jalankan benchmark menggunakan preset Ultra Dengan ray tracing Ultra tanpa menggunakan DLSS Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 29FPS Lalu jika gue coba nyalakan DLSSnya pada preset Quality Rata-rata FPSnya akan naik ke angka 51FPS coy Berikutnya gue akan coba memainkan game ini Dengan preset Ultra Ray Tracing Ultra tanpa DLSS Rata-rata FPSnya berkisar di angka 40FPS-an Dan jika gue coba dengan menggunakan DLSS pada preset Quality Rata-rata FPSnya naik ke angka 67FPS Dan berikut adalah pencatatan daya listrik yang dikonsumsi PC tersebut Menggunakan Wattmeter saat memainkan game Cyberpunk Oke cuy kalian udah liat semua detail spesifikasi dan pengujian performance dari PC ini Gue harap sih ownernya puasnya dengan hasil rakitan dan performance yang diberikan Dan gue juga berharap semoga video kali ini bisa jadi referensi lah Buat kalian yang mungkin mau ngerakit PC dengan RAM DDR5 khususnya Memang konsekuensinya total budget dari rakitannya akan sedikit lebih mahal dari PC yang menggunakan RAM DDR4 Sebenernya sih RAM DDR4 ataupun DDR5 itu semua sah-sah aja Yang penting sesuaikan aja dengan budget kalian dan juga kebutuhan kalian Oke kayaknya segitu aja video gue kali ini Semoga bisa bermanfaat Akhir kata gue Farhan pamit undur diri Don't forget to like and subscribe See you on the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax